Intro Pemirsa kita memasuki habar nang penambayan Kartu identitas anak menjadi salah satu syarat untuk bisa mendaftar sekolah Kartu identitas anak ini wajib dilampirkan tujuannya supaya kekanakan bisa memiliki identitas nang jelas Kebijakan ini menjadi kesepakatan bersama Dinas Pendidikan Banjarmasin setelah rapat bersama dengan Dinas Kependudukan Wan Catatan Sipil Kartu identitas anak menjadi salah satu syarat untuk bisa mendaftar sekolah Kebijakan ini menjadi kesepakatan bersama Dinas Pendidikan Banjarmasin setelah rapat bersama dengan Dinas Kependudukan Wan Catatan Sipil Kepala Disduk Capil Banjarmasin Yusna Irawan Wai Tokuni Prima TV Baisukan Sabtu 1 Juni 2024 memadakan Kartu identitas anak wajib dilampirkan wajahandak mendaftarkan anak ke sekolah dasar tujuannya supaya kekanakan bisa memiliki identitas nang jelas Menurut Yusna Irawan, maulah kartu identitas anak sangatlah mudah hanya melalui aplikasi Parak Acil Online Keuntungan lain bagi yang memiliki kartu identitas anak Ujar Yusna Irawan mendapatkan potongan berbelanja di tenen Namun jalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan Wan Catatan Sipil Banjarmasin Kami sudah rapat dalam kerjasama dengan Dinas Pendidikan menjadikan sebagai salah satu persarapan ketika anak didik masuk ke sekolah SD Artinya dari SD, maksudnya dari TK itu ke SD, nah itu wajib melampirkan ya Nah jadi kepada masyarakat untuk nantinya anak-anaknya yang mau masuk ke SD itu silahkan juga lakukan dengan pembuatan kapil identitas anak Silahkan melalui Parak Acil Online, mudah, langsung diantar, kalau misalnya mau memilih, misalnya ada pengantaran kita antar, Sabtu 1 Juni kita antar Setiap anak itu dia punya identitas, kita punya identitas selain katip ya untuk orang-orang yang berumur 17 tahun Jadi anak-anak di bawah 17 itu kami juga memenuhi mereka juga punya identitas Penguannya banyak seperti misalnya kami sudah mulai kerjasama dengan beberapa tenan Itu mereka mendapatkan diskon misalnya untuk makan dan sebagainya Itu keuntungan dikitnya dengan menunjukkan kia itu mendapatkan pertolongan Tapi kami juga misalnya tidak melampirkan kia, kami juga bisa mengeluarkan suara keterangan Jadi misalnya contoh saja misalnya ketersediaan belangku kia misalnya kosong Kepala Inas Pendidikan Banjarmasin Nuriyadi mendahkan Starat wajib melampirkan kartu identitas anak bagi anak-anak-anak mendaftar sekolah dasar sudah diberlakukan dalam 2 tahun ini Identitas anak ini ujian Nuriyadi penting lantaran mempermudah melakukan pendataan identitas diri Baik di distuk capil maupun di sekolah Gasan penulisan ngaran di buku rapot atau ijazah Kita dari distuk capil memang ada komitmen pencoklun bersama Dalam peninginan sosial baru sudah 2 tahun ini Kami mewajibkan anak itu mempunyai kia Jadi kia ini salah satu juga yang harus dipunyai Tentang administrasian serta wajib Hal lain, segala yang benar pada akta kelahiran mereka Kia ini juga untuk mengurangi kesalahan-kesalahan penulisan nama dan ijazah Nah, jadi dari awal kita membutuhkan administrasi mereka, anak-anak kita Sehingga nanti ke depan tidak ada lagi mempunyai kesalahan penulisan nama di dalam ijazah Selain akta kelahiran ijazah Nah, sehingga kami mewajibkan memprioritaskan anak yang punya kia Pak, syarat gak kia ini untuk masuk sekolah? Ya, salah satu syarat yang diutamakan oleh dunia pendidikan untuk membuat kia Kalau kia ini mungkin belum punya kia, di mana? Kalau belum punya kia, mereka kapil sudah jemput bola ke sekolah-sekolah Jadi mengambil foto, mengambil sampel untuk kia mendapatkan kia Kia ini cukup mudah Ya, hanya mengumpulkan kakak dan juga akta kelahiran itu sudah mendapatkan kia Sampai jumpa di video selanjutnya